Terima kasih Haikmort dalam men-sponsori video ini Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel Rusa Kehana Apa kabar kalian semua, semoga dalam keren sehat selalu Oke, pada kesempatan ini balik lagi bersama saya dan Kayan Cooking Bersama satu lagi sahabat saya, Ipan Nah, di kesempatan kali ini kami bertiga camping di kebun durian nih teman-teman Gak terlalu jauh sih dari perkampungan Dan ini mungkin camping terakhir saya di sini teman-teman Karena besok kami berdua harus balik ke Badaw lagi Oke, sambil nunggu durian jatuh di situ nanti Kami akan bercerita-cerita disana Ikuti saja keseruan kami Ya teman-teman Eh, padidah Balik lagi kan, saya ambil kamera Itulah yang namanya tripod gunanya seperti ini teman-teman Jadi kita balik lagi ngambil kamera Udah di set, udah jauh-jauh jalan Balik ke belakang lagi Kami ini gak ada kru Jadi ya seperti inilah Caranya buat yang selalu bertanya Siapa sih kameramennya? Ya kami sendiri Ini adalah padi Ya tadi lah ini Oh iya ternyata Ini, kami udah sampai nih teman-teman Memang gak terlalu jauh Jalanan sekitar satu jam lebih lah ya Dari kampung Satu jam lebih ke bang? Yuk Di sana ada yang Sedang Buat rumah walet tuh teman-teman Jadi Ada suara-suara berisik Tadi ketak-ketak-ketak Dari situ Itu akan mengganggu Sedikit Membeli variasi Video-video kita Buat risot Buat risot ya Ini dia pohonnya Pondurian Pondurian Ini dia Kita udah sampai nih teman-teman Ini ada Abang yang kemarin Yang ikut kita di Hulu-hulu sungai kemarin Gimana bang? Dapat bang? Dapat banyak Empat jak Empat kelima Aduh Ini camp kami ini Teman-teman Jadi kami akan bermalam Di sini Sambil menunggu Durian Teman-teman Mau lihat duriannya? Oke Kita lihat ya Di atas sana tuh Duriannya Itu dia Tuh Banyak buah duriannya Teman-teman Baru ngomong-ngomong Tadi terdengar duriannya Jatuh nih teman-teman Kita cari Tuh kain cooking Dah berlari Duluan Terdengar durian ke sana Terdengar duriannya Tidak dapat satu Tidak apa-apa Tidak ada orangnya di belakang Durianya Ini kalian punya Kalau nonton Tolong di Somasi ya Baru nyampe Baru sampai Ternyata kami langsung dapat nih Duriannya Mantap Gila-gila Ya Ya Cara nyemur ya Ya malas di rumah tadi Terbalik 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 Ya kita Yang ujung ya Kita nak langgung Oh terbalik Lepas tu Lepas tu Terbalik Terbalik Ini kurang lebih Seperti ini Dah jadi Kita pakai alat Kayak gini aja Ntar dibawahnya Kita gunakan Terbal ini Biasa untuk tidur Ya kurang lebih Seperti ini Ini tempat perapian kami Buat masak-masak nanti Oke Sekarang kami udah Selesai pasang Playsheet Ini udah selesai semua Jadi teman-teman Kami berangkat dari rumah Tadi tuh Udah sore Karena kami Kejar kesini tuh Kejar malam aja Ini pun gak terlalu jauh Dari perkampungan Malam ini Sambil nunggu-nunggu Durian jatuh Kami bakalan bersantai disini Tadi juga Tadi juga udah makan Jadi disini Cuma kami bawa Sedikit perbekalan Mie instan aja Nih teman-teman Ada juga Saya dengar komen kemarin Bang gak sakit Makan mie instan terus Jadi gini Kami tuh gak Gak setiap hari Makan mie instan Teman-teman Jadi pada saat Shoot aja Pada saat Bikin konten aja Makan mie instan Gak setiap hari kok Jarang-jarang Oke Apa lagi mau ditanya Tanya-tanya mie Jadi sekarang Kami berdua Mau mandi ke Sungai Teman-teman Sungai mendalam Sungai mendalam Si Nando Atau kayak Kuking itu Dia gak mandi Dia gak mandi Jorok orangnya Jorok orangnya Mana Itu abuk Ubi jalar Ubi jalar tuh Nah sekarang Kami udah Selesai mandi Dan udah ganti Baju nih teman-teman Tuh Tuh Lihat Sudah berkemuruh Sepertinya Bentar lagi Mau hujan nih teman-teman Balik dulu Balik dulu ya teman-teman Udah selesai mandi Udah seger banget nih Oi Sajalah Nyangkut Udah telap dah Jadi kita mau lihat Si Kain cooking Atau Nando Sudah ngapain ya Jorok-jorok Jorok-jorok Kenapa Nampain Cari durian Di kebun kalian Bang Kamu curi ya Kamu curi Kamu Pulang sana Bentar kayak Di rumah bang Saya cuma main Mobil legend Pulang sana Jatuh Wow Durian jatuh Kita curi Mana dia Ini dia Kita dapat durian Jatuh Satu Pas masuk Dapat durian Dapat durian Nih Dapat lagi satu Kami teman-teman Duriannya Joss 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 Jadi dua Sekarang Sekarang Kami lagi Bersentai Santai Sambil Nunggu duriannya Jatuh Belum angin Juga sih Belum ada Jatuh lagi Kami sudah dapat Empat Sekitar empat Buahnya Sepertinya hari Sudah mulai hujan Untuk pengalaman Horror saya Beberapa kali Di video saya Sering ada Katanya teman-teman Ada yang Lihat ini Lihat itu Tapi saya sih Nggak 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 Kesitu Biarin aja Mereka Mau masuk Kamera Yang nggak apa-apa Penting Dia nggak ganggu Saya aja Itu Dia ganggu Saya ganggu Balik Apa Dia ketawa Pokoknya Di hutan Jangan membuat Oval Pastikan lingkaran Ya Itu Ingat Beruang laut Akan datang Tapi tidak Mencegah Badak laut Jadi 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 Saya mau Nanyain Sama Bang Nando Kain cooking Untuk Pengalaman Horrornya Di hutan Itu gimana Bang Pernah Nggak Kalau saya Selama Camping Camping Solo Beberapa Kali Tapi Nggak Lihat Langsung Hanya Diganggu Suara-suara Jadi Dan sempat Memang video saya Lokasi yang sama Ini Memang pernah Ada suara Suara burung Ya Suara burung Dan Kalau kata orang Disini sih Suara burung Kalau kita dengar Suara burung Harus kita bilang Suara burung Nggak boleh berpikiran Lain Dan sempat Karena malam itu juga Malam Jumat Dan cuaca yang Agak rentik-rentik Jadi muncul Suara burung Itu agak berubah Kayak Suara Ketawa Kayak Cinggikan Suaranya Keras Suara ketawa Jadi agak jauh Mendekat Karena posisi Kita kan Solo Camping Jadi Ya pasti Kalau takut 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 Saya benar-benar Takut Tapi Video saya Harus selesai Malam itu Kejadiannya Sekitar jam 12 malam Jadi Saya Mutar-mutar Ke Hutan Untuk menghilangkan Rasa takut Iya Jadi saya harus Beranikan diri Ya buntung-buntungnya Kalau ketemu di jalan Yaudah Lari Nggak ada pilihan lain Lari Yaudah Lari Untung lah Pas itu Tapi kalau Saya sih Pernah Untuk gangguan Seperti suara-suara Seperti itu Pernah sih Cuman Nggak Kita Record Di kamera Mungkin Nggak Kedengaran Gitu Dan lagi Untuk penampakan Penampakan Yang jelas Itu Sih Belum Apanya Belum Pernah Secara Langsung Saya melihatnya Belum pernah Tapi mungkin Ada Di beberapa Video saya Ada yang Kelihatan Sepertinya Kata Teman-teman Bilang Di komen Di komen Ya memang Ya Cek aja Bisa Cek aja Di beberapa Video saya Seperti ada Penampakan kaki Jadi saya Nggak Ngegiring Kesitu Kearahnya Horor Gitu Ada juga Yang kelihatan Mata merah Ada juga Yang kelihatan Di Sebelah Pohon Jadi Gini kan Yang namanya Juga Hutan Bukan Dara Sini Bukan Ada Ada Sini Oke Mohon maaf Tidak terganggu Podcastnya Karena Ada Durian Jatuh Jadi Buru-buru Meski Buru-buru Nanti Takutnya Diambil Orang Disini Juga Ada Beberapa Orang Yang Nunggu Durian Jadi Kami Harus Siaga Kalau Jadi Kami Harus Siaga Kalau Enggak Kalau Nanti Bisa Keduluan Sama Orang Lain Oke Jadi Tadi Sempat Terhenti Sebentar Obrolan Kami Dikarenakan Ada Durian Jatuh Takutnya Keduluan Orang Lain Disana Ada Beberapa Camp Juga Di Belakang Ini Yang Nunggu Kebun Masing-masing Jadi Harus Buru-buru Nah Untuk Sekali Lagi Yang Namanya Hutan Itu Berbagai Makhluk Tinggal Disitu Kan Dari Yang Makhluk Kasat Mata Maupun Yang Enggak Kasat Mata Jadi Tergantung Dari Kitanya Aja Yang Menanggapinya Seperti Apa Selagi Dia Enggak Ngeganggu Kita Kita Juga Enggak Ngeganggu Dia Eh Selagi 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 Kita Enggak Ngeganggu Dia Dia Juga Enggak Ngeganggu Kita Saling Menjaga Jadi Untuk Kalau Dia Mungkin Pengen Exist Masuk Kemera Itu Agak Lumayan Sulit Enggak Mudah Enggak Mungkin Jadi Kalau Ada Video-video Yang Nampakkan Hantu Jelas Di Kamera Itu Ya Boleh Dipertanyakan Kalau Bisa Dipegang Atau Apalagi Kan Bisa Dipegang Atau Digeprek Entah Gimana Pun Itu Luar Ranah Di Luar Nalar Kita Masa Hantu Kok Gak Ada Ahlak Gitu Kan Aduh Ada Ada Jadi Kalau Kepulaan Asap Atau Apa Itu Bisa Masih Masuk Lahan Atau Enggak Yang Terbang Terbang Disini Ya Itu Tadi Lagi Dia Kita Engganggu Dia Dia Engganggu Kita Dan Kita Satu Kita Harus Hormati Hutan Tempat Kita Yang Berada Apalagi Kalau Misal Ada Kepercayaan Dari Kampung Kampung Tersebut Misalnya Enggak Boleh Masak Ini Enggak Boleh Masak Itu Di Hutan Kita Harus Hargai Itulah Sekidaknya Dan Ini Lagi Saya Mau Bahas Untuk Biasa Ada Juga Komen Komen Bang Itu Enggak Aman Dari Babi Hutan Gak Gak Takut Takut Ada Ular Takut Ini Itu Kan Jadi Gini Kami Itu Sebelum Bikin Konten Juga Survei Tempat Jadi Cari Lokasi Yang Tepat Untuk Kami Bikin Shelter Jadi Enggak Sembarangan Langsung Datang Ke Hutan Apa Namanya Langsung Bikin Disitu Enggak Cek Siosana Dulu Dicek Dulu Siosananya Untuk Babi Hutan Jadi Mereka Itu Juga Enggak Sembarangan Datang Mereka Biasa Cenderung Kalau Cium Bau Kita Dari Jauh Kabur Apalagi Kalau Dengar Suara Daduh Telinganya Agak Pekal Jadi Langsung Lari Jarang Untuk Yang Namanya Hewan Mereka Cenderung Menjauh Ketika Ada Manusia Masuk Ke Hutan Lain Kalau Halnya Hutan Hutan Tempat Mereka Tinggal Itu Udah Kekurangan Makanan Atau Keterbatasan Lahan Jadi Mereka Itu Terpaksa Harus Turun Ke Kampung Untuk Cari Cari Makan Terutama Hewan Hewan Termak Kita Kalau Disini Untuk Hutan Kalimantan Masih Terjaga Bisa Dibilang Terjaga Masih Banyak Hutan Hutan Tempat Mereka Berlindung Masih Cukup Luas Juga Dan Kalau Menurut Pengalaman Kami Disini Kalau Khususnya Di Mendalam Ini Karena Saya Sudah Sedikit Banyak Lebih Tau Kalau Untuk Menemukan Babi Babi Hutan Jarak Tempuh Kita Dari Kampung Itu Kalau Pakai Speed Kemarin Itu Sekitar 3 Jam Kita Cuma Dapat Jejak Jadi Cuma Ada Jejak Di Pintu Sungai Jadi Itulah Cara Mereka Memasang Jerat Setelah Itu Pemasangan Jerat Itu Harus Dipasang 3 Sampai 4 Hari Barulah Dapat Jadi Tidak Mudah Untuk Babi Hutan Menyerang Kita Langsung Apalagi Mengganggu Selter Kita Tidak Masuk Akal Disini Masuk Akal Kalau Untuk Ular Apa Segala Kita Lihat Lokasi Kalau Ada Lobang Lobang Atau Batang Yang Kurang Kurang Safety Kita Cari Kita Masuk Kita Masuk Kita Periksa Pastinya Diperiksa Dulu Tempatnya Aman Kalau Enggak Di Itu Setelah Itu Baru Kita Dirikan Tidak Semudah Itu Untuk Hewan Buas Ataupun Hewan Menyerang Kita Apa Lagi Yang Mau Ditanya Untuk Kawan Yang Mengalami Hal Buruk Seputar Hutan Seputar Hutan Atau Enggak Apa Namanya Hal Hal Yang Berada Di Hutan Inilah Tanya Tanyakan Aja Nanti Di Komen Nanti Saya Bahas Lagi Oke Teman Tadi Ada Saya Dengar Jatuh Lagi Durian Dek Dek Sini Ya Oh Ini Kita Dapat Lagi Nih Durian Dapat Lima Kan Sudah Lima Dah Oke Balik Dulu Oke Ini Kita Dapat Lima Buah Durian Tolong Don Kopi Masuk Itu Ngopi Terus Giles 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 Tolong Giles Serah lah Mau apa brandnya Kopi gajah pun boleh lah Amin 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 Boleh gak Boleh Support Support Sponsor juga Sle-oleh Tolong lah Untuk Kain cooking Dia sering cooking Nanti Sle-oleh Ini akan Di cooking Kan Inilah Dia Kopi Nah Kopinya Udah Jadi Siap Untuk Kita Minum Barista Cheers Gue Agak Gede Yang Dikit Cheers Panas Bro Padas Dan Tak ada Rasa Bro Ini Abang Yang Buat Kopinya Gana Sangat Panas Makan Nah Sedikit Sudah Kepada Dih Gimana Rupanya Tawar 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 Tujuh Dari Yang Tujuh Aku Kelapan Bungsu 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 Semuan anak pertama anak tengah anak bungsu hampir nak pala dia woy ni dimana nak kena pen woy aku dia teriak ha parama jadi hampir kena kena untungannya dia bajak coba mainan baru boy 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 jangan gerak jangan gerak kau disitu aja ya boy ini saya menemukan jenis ketak ini ketak pohon nih boy namanya nih boy tau dimakan lah boy enggak enggak boleh dimakan nih ketak pohon ini banyak nih disini ini udah lumayan larut malam nih teman-teman sekitar jam 11 malam gitu jadi agak lumayan ngantuk sih cuman kita harus tidurnya agak jaga-jaga jaga-jaga ya nunggu durian jatuh jadi enggak harus begitu nyenyak tidurnya mungkin gantian bisa jadi tapi saya sih udah lumayan ngantuk oh iya kami untuk makannya dari sore tadi udah makan sebelum kesini berangkat kesini makan dulu tapi masih ada sih stok yang ada stok kalau lapar jadi makan lagi dari sore tadi udah berangkat eh kita berangkat tadi sore sekitar jam 3an gitu lah teman-teman kami tidur dulu ya istirahat mungkin gantiannya kita tidur duluan ya anda berjaga-jaga ya bos habis 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 jari menopel ya jaga-jaga apa ha kalau kami tidur dulu apa ya jari-jari jaga jad sinyal sudah tidur jadi ini kebangun lagi teman-teman dengar turian jatuh juga berpun mulai lapar itu dia mulai masuk disitu kain kutting baru mulai mau tidur dia yang jaga tadi dia bilang ada durian jatuh lumayan banyak dapatnya mana senter kita bro pinjam dulu tuh bro ini ini dapat lagi beberapa turian udah numpuk sekarang kan lapar kak bro lumayan lumayan lapar capek juga ya keliling mencari padahal baru baru mau tidur tadi ya perut sudah memanggil keren keren makan dulu ya teman-teman teman-teman mabuk mabuk kok teriaga kurang nafsu gua makan kali ini teman-teman enggak tahu kenapa mungkin masih ngantuk kalau mereka berdua sih lahap-lahap aja setelah mencari durian sekarang saya mau lanjut tidur lagi teman-teman nantuk nantuk banget oke masih banyak sisa nasi mereka berdua ya terserah mau tidur mau enggak mau nunggu durian seberi pagi tapi saya udah gak tahan lagi nih jangan nantuk udah pengen tidur oke halo teman-teman ini kami baru bangun baru bangun pagi sebetulnya si Nando sih udah dari subuh tadi dia bangun saya subuh tadi baru mulai mau tidur nantuk banget gantian gantian Ipan entah si Ipan tadi kemana dia mungkin lagi ke sungai itu dia durian-durian yang kami dapat dari tadi malam oh ya jadi hari ini saya bersama Ipan mungkin nanti langsung balik ke Badaw teman-teman dan untuk kali ini inilah video terakhir saya dan Ipan bersama kain cooking mungkin agak siang nanti kami berangkat balik ke Badaw teman-teman mau kopi dulu ya teman-teman sambil menyegarkan badan ini sebenarnya mesti ngantuk sih oke untuk menemani kopi kami coba padu padankan dengan durian teman-teman makan durian di pagi hari oh kuning woy yang hobi ini mana sedap work out pagi-pagi oke oke ini aku tetap woy anjay oh ini coba satu oke us musaki saya musaki ibu manggap ya jadi ini adalah salah satu durian unggulan ya kalau di kebun kebun kami ini ini adalah durian unggulan karena durian ini memiliki tekstur yang kuning dan sangat manis juga juga apa nama durian durian kawat kalau itu kawat oke teman-teman mungkin saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu dukung channel saya jangan lupa untuk like dan subscribe dan jangan lupa juga tinggalkan komen-komen di bawah untuk kritik atau saran video-video berikutnya setelah ini kami mau berkemas-kemas dan langsung pulang pulang nih teman-teman mungkin agak siangan dikit saya dan Ipan bakalan bertolak bertolak ke Badaw ya berangkat ke Badaw mungkin oke cukup sekian dulu ya teman-teman udah cooking masih kencing ya kalau kalian ingin melihat aslinya nah apa ngapain ngapain itu air ngamro Sampai jumpa di video selanjutnya.